Saya masih bersama dengan tiga narasumber yang bergabung, ada Bang Aresunilingga, ada Ca Sunanto dan juga Mas Akmal. Jadi saya menangkap pesan bahwa dari dialog di segmen sebelumnya, bahwa kita harus lebih bijak mencermati kehadiran Timnas Israel ini dan memisahkan mana yang kemudian urusan politik dan juga urusan olahraga. Sampai kemudian ini justru menjadi gorengan politik yang ujung-ujungnya tadi Mas Akmal katakan ini kepentingan untuk politik praktis begitu ya Mas Akmal. Tapi tentu harus cari jalan tengahnya juga, jalan yang kemudian ini bisa menjadi win-win solution bagi semua pihak. Apakah yang tadi disampaikan Ca Nanto menurut Anda itu bisa menjadi alternatif Mas Akmal? Ya bisa saja ya, sebagai usulan untuk kemudian dibicarakan PSSI bersama FIFA, kemudian juga pemerintah bersama FIFA. Tapi juga masyarakat harus dikasih pembelajaran juga atau diperkaya literasinya bahwa ada sejarah di mana 2019 Malaysia menjadi tuan rumah para renang dunia 2019. Dan ketika itu Malaysia menolak kehadiran Israel sebagai peserta. Hasilnya apa? Hasilnya Malaysia dicopot statusnya sebagai tuan rumah dan kejuaraan para renang dipindahkan dari Malaysia. Ini berpotensi juga buat Indonesia kalau kemudian Indonesia tidak melihat permasalahan ini secara komprehensif ya soal tuan rumah piala dunia. Misal soal nanti di piala dunia ada slogan-slogan politik yang menolak Israel dan sebagainya. Ini juga bisa mengancam keberadaan di Indonesia sebagai anggota FIFA. Kenapa? Karena di IFAP aturan sepak bola law of the game 2021-2022 pasal 4 ayat 5 dijelaskan bahwa atribut politik tidak boleh masuk dalam setiap pertandingan yang diselenggarakan oleh FIFA. Atribut dilarang memiliki slogan, pernyataan, atau gambar politik, agama, atau pribadi. Pemain juga dilarang menampilkan kaos dalam yang menunjukkan politik, agama, slogan, pribadi, dan sebagainya. Dan itu bisa disangsi oleh FIFA itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus, tadi saya katakan sosialisasi juga kepada masyarakat. Cak Nanto misalnya bisa ikut berpartisipasi bahwa sejatinya piala dunia ini bukan gawaian PSSI saja. Tapi gawaian kita semua sebagai rakyat Indonesia. Ini kan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia untuk pertama kali dipercaya sebagai tuan rumah piala dunia. Nah, kaitannya misalnya dengan agama yang saat ini, kaitannya dengan kegiatan agama yang saat ini, ormas-ormas agama banyak yang menolak soal kehadiran Israel. Saya pikir juga perlu diberikan pemahaman secara komprehensif soal, bukan cuma soal sepak bolanya, tapi juga soal kaitannya dengan agama. Dan Nanto mungkin bisa menjelaskan kepada para anggotanya di Muhammadiyah bahwa kita ini harus berbuat adil. Berbuat sebagai umat Islam baik itu kepada sama muslim, non-muslim, maupun sebagai warga negara. Walaya jirimanakum sana'anu kaumin ala ala ta'dilu'i dilu'huwa akrabul taqwa. Al-Ma'idah ayat 8 menjelaskan bahwa janganlah kebencian kita kepada satu kaum membuat kita tidak adil. Nah, ini saya ingin menceritakan sedikit biar nanti masyarakat paham bahwa Ayat ini misalnya asbabun-nuzulnya adalah ketika itu Nabi masuk ke Mekah setelah Fatul Mekah memenangkan perseteruan dengan Quraysh di mana Nabi ingin masuk ke dalam Ka'bah Baitullah. Kuncinya ketika itu dipegang oleh Usman bin Abu Tolha bin Tolha yang merupakan orang Yahudi sebagai hajib atau juru kunci. Kemudian Nabi meminta itu semua sahabat tidak diserahkan oleh Usman. Kemudian Nabi yang meminta baru diserahkan dan setelah itu sahabat Ibn Abbas meminta bahwa jangan dikembalikan lagi kepada Usman tapi serahkan kepada Ali bin Abi Tolib untuk pegang kunci Ka'bah. Nah, ketika itu Nabi pegang dan ketika sedang melakukan ta'wak baru satu putaran. Turunlah ayat ini diminta untuk adil terhadap pemegang kunci Ka'bah yakni Usman bin Tolha. Akhirnya apa? Nabi kemudian mengembalikan kunci itu. Nah, ini ada kaitannya dengan Israel. Bahwa Israel adalah negara yang berhak lolos tampil di piala dunia saat ini untuk kemudian diberikan tempat tampil. Kenapa? Karena sudah melewati babak kualifikasi yang disyaratkan oleh FIFA dan harus diterima oleh siapapun pesertanya. Jangan kemudian kaitkan misalnya dengan Rusia. Rusia ini berbeda statusnya dengan Israel saat ini. Rusia waktu itu dibans oleh UEFA dan FIFA karena ketika itu Rusia melakukan invasi kepada Ukraina di saat kualifikasi piala dunia. Nah, ketika mau playoff melawan Polandia kemudian banyak negara-negara Eropa menolak dan menentang agresi yang dilakukan oleh Rusia yang kemudian UEFA mengeluarkan larangan tersebut untuk mencoret Rusia jadi peserta piala dunia. Nah, ini kan tidak untuk kaitan Israel. Siapa kira-kira yang menolak Israel untuk tampil di piala dunia sebagai anggota FIFA ya? Tidak ada satupun anggota FIFA yang menolak itu. Jadi kita harus menempatkan sesuatu pada tempat yang selayak-layaknya dan ini perlu memang sosialisasi yang luar biasa. Kita bisa melihat misalnya penolakan-penolakan ini ini bagian sebenarnya bagian dari sosialisasi sehingga kemudian akan menyemarakan piala dunia nanti 2023 pada 2021-2023. Saya sedikit masih ke Mas Akmal. Tadi Bang Arya mengatakan bahwa PSSI kan sebagai panitia dan tetap menyiapkan penyelenggaraan piala dunia U20 tapi juga akan berkomunikasi dengan FIFA terkait dengan kondisi yang ada. Menurut Mas Akmal, apakah langkah-langkah yang diambil oleh PSSI ini sudah tepat sesuai dengan apa yang harus dikerjakan? Ya saya pikir sangat tepat ya. Ini kan respon positif. Artinya apa yang disampaikan oleh masyarakat saat ini direspon baik oleh PSSI dan untuk kemudian dikomunikasikan kepada FIFA. Tapi kemudian juga kita juga harus menerima apapun keputusan yang diambil oleh FIFA. Jangan sampai kemudian kita memaksakan kehendak. Saya setuju dengan Canarto tadi. Kita kemudian menyampaikan ke FIFA ada Permenlu nomor 3 tahun 2019 bahwa kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan Israel, tidak boleh mengibarkan bendera Israel. Nah hal ini disampaikan kepada FIFA. Tapi kalau kemudian keputusannya FIFA menerima, ini akan sangat luar biasa dan pastinya akan sangat baik. Tapi kalau kemudian FIFA tetap bersikuku bahwa Israel harus datang dengan jati dirinya sebagai bangsa Israel, kita juga harus terima keputusan ini sebagai sebuah keputusan yang penting. Karena apa? Sekali lagi tadi, ini kan gaweannya FIFA. Seperti tadi Bang Arya katakan, Interparlementary Union itu kan gaweannya IPU gitu kan. Nah ini yang harus kemudian kita pahami bersama-sama dan saya pikir ketika masih ada Muhammadiyah, masih ada NU yang islamo-satiahnya tinggi, akan ada Tori Kotul Islah dalam kaitannya dengan piala dunia ini. Oke, sekali lagi penyelenggaraan piala dunia U20 adalah amanat dari FIFA itu yang juga perlu digarisbawahi. Cananto sekarang artinya perlu semua pihak untuk mungkin menahan diri atau agar kemudian ini bisa diredam. Menurut Anda apakah memang perlu edukasi, sosialisasi kepada masyarakat sekali lagi untuk bisa tidak terlalu emosional, sehingga ini kemudian tidak dilihat secara jernih dan bisa kemudian digoreng menjadi kepentingan politik? Ya, kalau saya, mohon maaf Mas Akmal, bahwa kalau saya melihat ini bukan hanya urusan agama ya. Ini soal identitas bangsa yang berada di dalam pembukaan undang-undang. Walaupun yang menurut saya, Ormah Sumat Islam menyampaikan terhadap kritikannya, saya kira menjadi perhatian bahwa bangsa ini punya konstitusi. Kalau kita punya konstitusi, maka kalau bukan kita yang menjalankan terus siapa lagi gitu kira-kira. Yang kedua berusaha kan, menurut saya oke lah bahwa ada nilai besar olahraga, tapi organisasi olahraga seperti FIFA juga tidak bias politik ya. Kalau saya melihat arus secara jernih, misalnya Rusia baru satu tahun sudah di-defend sebagai anggota olimpiade, ini Israel sudah terlalu lama gitu loh Mas, melakukan suatu penjajahan terhadap polisi ini. Saya kira kuncinya menurut saya aku bahwa arus ada dialog, ini kekuatan bangsa kita, negara kita terhadap Israel juga bahwa, ini saya kira juga kalau dengan adanya begini, ada komunikasi bangsa bahwa ada proses pembaharuan komunikasi Israel dengan bangsa-bangsa Arab gitu kan, sudah mulai banyak komunikasi. Saya kira bangsa Indonesia juga bagaimana cara menghentikan Israel agar tidak melakukan penjajahan secara termasuk, dengan cara-cara persuasif seperti ini kan gitu kira-kira. Menurut saya bahwa memang banyak perlu edukasi, tapi juga perlu ada info PSSI untuk menyampaikan dan negara terhadap masukan-masukan aturan main yang ada di negara ini gitu loh. Jadi jangan sampai begini, PSSI hanya menjadi bawahan, menjadi peserta, panitia lokal, tapi dia tidak, kan dia juga mewakili negara di dalam proses penyampaian kondisi rasionalnya kan begitu. Ada, inilah saya kira menjadi satu jembatan yang harus disampaikan dan ini saya kira satu komunikasi. Kalau publiknya saya kira, kalau ada keinginan negara atau perwakilan negara yang bisa menyampaikan suatu konstitusi yang sangat kuat, saya kira ini bisa diedukasi. Tapi kalau pucuknya tidak mampu menyampaikan konstitusinya, maka biarkan kemungkinan rakyatnya akan berteriak sendiri gitu loh. Nah ini problem, sehingga kita tidak mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan konstitusi dan penyelenggaran olahraga yang seharusnya bebas nilai, bebas politik kan begitu kira-kira. Ini hanya untuk menjadi tempat ajang kompetisi untuk talent-talenta besar anak-anak bangsa. Mengedepankan dialog artinya ya, Caranto ya? Iya, tapi memang harus effortnya Bang Arya, saya usul memang harus ada upaya yang perlu disampaikan. Apakah surat resmi, yang penting surat kan sudah ada upaya mas. Tapi kalau tidak ada upayanya, berarti ini kan negara ini, walaupun kita tidak berharap kan memang bahwa Israel ada di, Israel masuk kualifikasi kan kira-kira. Tapi karena sudah masuk final, dalam sejarah sepak bola dunia, kalau sudah masuk final jarang yang di diskualifikasi. Misalnya Jerman kemarin tetap mengkampanyakan LGBT misalnya. Tidak di diskualifikasi. Tapi maksudnya kita belajar dengan Qatar yang melakukan suatu catatan sejarahnya atau menjual ada budaya yang disampaikan kepada pengurus BIPA bahwa dan bisa dilaksanakan tanpa ada miras, tanpa ada semua budaya lokalnya tetap diakomodit dalam suatu kebijakan. Saya kira bangsa kita lebih kuat dengan itu. Ada tambahan dari Bang Arya, mungkin perspektif yang lain atau pandangan agar kemudian ini sebagai penyelenggara juga bisa menyelenggarakan Piala Udin U20 karena sebagai amanat FIFA bisa dengan lancar, tapi di sisi yang lain juga masukan dan masukan ini tetap diterima dan juga dipertimbangkan. Pasti, Cak Nanto kita pasti ini usaha ya. Kami pasti nggak mungkin dong kita diam gitu ya, nggak ada usaha ke FIFA. Hari ini Wakil Ketua Umum FIFA sudah diutus oleh Pak Erick, Ketua FIFA ke sana, ke ini ya, ketemu FIFA. Hari ini udah di sana Pak, udah di ini ya, di Timur Tengah juga karena ada pertemuan FIFA di sana. Ini udah kita sampaikan. Ini lagi di proses Pak. Apa yang diminta oleh publik itu kita sampaikan semua, Pak. Jadi upaya kita, betul. Nggak mungkin dong kita nggak upaya, Pak. Baru diam-diam gitu. Nggak lah. Nggak mungkin, itu kan kita pasti kodok. Cak Nanto, kayak nggak kenal kita aja. Pasti kita kejar nih, Pak. Tapi kan kita harus tahu peraturan yang akan terjadi. Tapi paling tidak kita harus tahu yang namanya the worst case-nya bagaimana, tapi namanya usaha, pasti. Nggak mungkin kami nggak usaha. Pasti kami lakukan pendekanan-pendekanan kepada FIFA. Jadi kita sudah mulai, Pak. Sudah terus. Ini kita tidak, jadi nggak hanya surat Cak Nanto. Kita datangin juga ke sana. Jadi bukan didiamkan. Nggak mungkin, Pak. Tapi sesi lain, Cak Nanto tolong dibantu juga kita untuk, inilah kondisi yang kita sedang melakukan. Kita tetap usaha, kita lobby FIFA-nya, sesuai dengan kemampuan kita, dan apa yang menjadi problem kita, kondisi kita, yang terburuk terjadi bagaimana, itu kita bicarakan, Pak, ke sana. Kita sampaikan semua. Apa yang terjadi. Jadi, semua ini kita bawa ke sana. Degup-degup yang ada di Indonesia, kita bawa ke FIFA. Ya, kita berharap FIFA akan bisa mempertimbangkan. Tapi artinya kita tetap harus, dari the worst case-nya begini ya, tapi kalau dapat terbaiknya, Pak, ya syukur Alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan juga, Cak Nanto. Cak Nanto kayak nggak kenal kita aja. Kalau kenal langsung di sini, Bang. Tapi memang kalau ini, Bang, kalau saya sih, ini kan karena nggak nyampe aja pesannya, bahwa PSSI bahan baru kira-kira. Tapi publik kan perlu tahu. Jadi, informasi yang sudah dilakukan kan nggak tahu. Maka, sekali lagi memang ada miss yang publik banyak nggak tahu. Dan sekali lagi, saya kira sebagai jati negara, menjadi menjaga jati negara yang sudah diatur dalam konstitusi kita, bagaimanapun, sekuat apapun, kita juga harus melakukan upaya itu. Jangan sampai ini menjadi bulan-bulanan dan menjadi mainan politik gitu loh kira-kira. Tujuh, tujuh. Jadi, target utama olahraganya yang nggak tercapai, Mas. Jadi, target olahraganya nggak terpakai, maka politiknya, pemencah belahnya yang tercapai. Saya kira itu problem bagi kami. Oke. Cak Nanto, tapi apakah Anda meyakini nanti ini semua kemudian bisa menemukan jalan tengah yang terbaik, sehingga kita juga tidak mendapatkan sanksi dari FIFA, tidak kemudian merusak hubungan antara FIFA dan semua pihak, terutama kita sebagai penyelenggara, dan tapi juga masyarakat bisa menerima ini dengan jernih ya? Ya, saya kira kita tidak bisa melakukan penolakan untuk penyelenggaraan ini, karena waktunya juga sudah sampai mepet kan gitu. Jadi, pelaksanaan tetap harus kalau negara ini tidak mau disangsi atau mau memberanggus olahraga sepak bola, olah dan olahraga lainnya. Tinggal bagaimana ada cara-cara yang lain bahwa, sekali lagi bahwa, lolosnya Israel bukan karena pesanan gitu loh, tapi karena kompetisi gitu loh. Jadi, ini karena kompetisi, bukan karena Indonesia mau minta kalau kecuali misalnya Indonesia, siapa pesan Israel, itu harus keliru kan gitu kira-kira. Ini kan berbicara. Tidak ada permintaan. Tapi, sekali lagi kan ada status pembukaan undang-undang yang belum ada kerjasama hubungan diplomatik negara kita dengan Israel. Saya kira salah satu caranya adalah bagaimana negara Israel juga harus ngalah dong. Jangan mau menang sendiri dong. Nah, sudah saya terima kau bisa main. Ya, tapi ya kurangin lah. Jangan pakai jersey, jangan pakai ini. Kan begitu cara-cara yang sangat elok. Dan saya kira, Bang Arya saya paham akan bisa untuk melakukan itu. Jadi, pecahan itu ya, bahwa kemarin kami udah utus, Wakil Ketua kita, Ratu Tisa ke Doha. Pertemuan dengan FIFA. Jadi, di sana memang sedang dibicarakan. Dan ini benar-benar kita lobby lah. Artinya, kita sampaikan semua. Semua kita sampaikan, Pak. Jadi, poin-poinnya jelas tuh. Clear banget kita sampaikan ke mereka. Kita berharap sih untuk bisa, mereka bisa menerima itu. Oke. Gitu, Pak. Oke, jadi PSS juga sudah sangat maksimal ya, Bang Arya? Oh ya, mungkin kita main-main tuh hal ini. Pasti kita. Jadi, yang bagian kita kami kerjakan. Oke. Terakhir ke Bang Arya dan juga Mas Akmal. Bang Arya, mungkin ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan ini. Sekarang lagi masih ramai penolakan atau mungkin juga banyak yang tidak teredukasi. Sekali lagi, apa yang ingin Bang Arya sampaikan kepada publik agar penyelenggaran bisa tetap lancar dan tidak terbawa hal-hal yang sifatnya politik, Bang Arya? Ya, kita sih berharap ya, karena ini memang sensitif ya. Tapi yang pasti, kita dari PSSI upaya terus ke FIFA untuk lobby gitu ya. Kemudian juga, dan apa yang dari Indonesia kita sampaikan ke mereka, tapi kita juga berharap kalau nanti ada, ya kami sih nggak berharap ada sesuatu ya, tapi kalau misalnya terjadi ya, memang ada konsekuensi-konsekuensi kita lah. Yang memang harus kita terima, bahwa yang seperti ini, yang tadi bahwa kita nggak punya liga lagi nantinya, kemudian kita nggak tahu sampai berapa tahun akan di-ban gitu ya. kita nggak ngerti juga. Ini berdampak juga dengan reputasi kita, dan akan berdampak juga bahwa nanti ke depan, ya kita nggak tahu apakah kita akan bisa menjelenggarakan Olimpiade, Piala Dunia itu udah jauh lah dari Indonesia. Nggak mungkin lagi. Karena kita akan dicatatkan tersendiri di dunia ohraga untuk penyelenggaraan yang seperti ini. Tapi yang pasti kami juga berharap bahwa kita bisa, apa ya namanya ya, sebagai penyelenggara kami rupaya terbaik gitu ya, dan kita berharap kita jangan dipolitisasi gitu ya. Ya sama seperti tadilah, kita sama seperti Bang Fadli John dan Mandani Ali Sera, di 3 penyelenggarakan. Mas Akmal, dari Anda terakhir. Ya, saya masih yakin bahwa sepak bola adalah salah satu alat yang paling efektif untuk perdamaian dunia, alat diplomasi. Ini kan kita bisa lihat bagaimana misalnya Amerika Serikat berdua kali sudah bertemu dengan Iran, Piala Dunia 98 dan Piala Dunia kemarin. Sudah bersatu, kemudian artinya perselisian di antara mereka selesai. Kemudian ada juga Korea Utara, Korea Selatan menggunakan sepak bola untuk alat perdamaian mereka. Dan saya yakin, saya yakin-yakin ya, dengan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini, kemudian ada hikmahnya di balik Israel ikut serta, bisa jadi kita punya peran penting dalam kaitannya membangun perdamaian dunia seperti amanat undang-undang kita lewat sepak bola. Jadi kini waktunya menurut saya kita bersama-sama bersatu mensuksesan Piala Dunia U20, dan tentunya segala kaitan yang ada hubungannya dengan sentimen agama dan sebagainya. Saya pikir masih ada waktu untuk kita, untuk bersama-sama membuka dialog secara terbuka, agar semua bisa memahami bahwa konteksnya, sepak bola tidak boleh dikaitkan atau dicampur adukan dengan kegiatan politik. Dan saya yakin Indonesia bisa melakukan itu semua. Oke, semoga kita bisa menemukan titik temu di antara semua pandangan dan mudah-mudahan dialog ini juga membuka perspektif publik sekali lagi, mengedukasi masyarakat agar bisa lebih jernih melihat kegaduhan atau mungkin polemik terkait dengan kedatangan timnas Israel ini. Tapi terima kasih banyak perspektif yang sangat menarik dari semua narasumber, Bang Arya Sinulingga, Mas Akmal, Cak Nanto, terima kasih sekali lagi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Sampai jumpa. Selamat malam, salam, sepak bola. Salam, sepak bola. Selamat, Bang Arya. Siap, sehat, Mas. Dan usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi lain. Tetap di MNC News. Terima kasih telah menonton.